untuk buat sepuluhnya jadi nanti kita ratakan sama buka kumputu dia ringan jadi sekitar dua kali kita sesuaikan sama sapnya jangan lupa untuk hari ini ini kita mau melakukan penyetelan buspan maksudnya untuk nyuruhan 26TI jadi kendalanya tenaga kurang maksimal ya sama untuk kalau dibuat nancak kurang loss untuk tenaganya Oke ini sudah kita buka untuk bautan utup atasnya karena disini sudah gantian untuk bautnya maksudnya jadi tidak usah kita kita buka untuk ini untuk filternya ini kita bisa buka pakai kunci puluh yang sudah diganti untuk bautnya setelan mordopil sudah setel ya disisakan satu geret tidak apa-apa maksudnya yang penting bagian bawah dia rata tentunya disini saya lepas untuk bau sepuluhnya ini tadi sisanya panjang maksudnya untuk bau sepuluhnya jadi nanti kita ratakan sama kutubnya jadi tadi sisanya kedepannya sekitar tiga geret untuk majunya ya atau masuknya dia tidak buka kita ratakan sama kutubnya jadi nanti ketemunya dia rata sama dinding.com seperti itu sini untuk bagian berwakum turbu nanti kita buka ya ini sudah rusak ya bagian atasnya jadi kalau membuka ini ini harus kita buka dulu supaya untuk perguningan di dalamnya dibawahnya ini biar agak rata maksudnya baru untuk baru kita buka jadi kita buka dulu baru kita buka untuk kita punya kalau kita buka nanti ini rusak maksudnya sudah rusak berbulat ini akan dipahas seperti itu nantinya pada waktu penicaraan ini ini sejajar sama ini ya biar terpagum turbu dia ringan jadi RPM diatas 1000-2000 untuk terpagum turbu dia tidak berfungsi dengan cara kita ini untuk melombardi setelan berwakum turbu nya oke ini untuk setelan bau 2-8 di depan ini sisanya silakan silap maksudnya kita tambahin sekitar 1-2 selan nanti kita sesuaikan sama asapnya jangan terlalu banyak jadi kalau terlalu banyak nanti untuk tenang kemungkinan juga akan berkurang waktu ya ini kita setel dulu untuk bagian bawah 10-10 ya ini untuk bawah 10 ini kita ratakan sama tutupnya seperti ini sudah rata maksudnya baru kita pasang untuk bagian ini ini sudah kita setel ya untuk bawah 10-10 nya jadi sudah rata sama di ringgospom ini sudah kita setel ya untuk terpagum turbu jadi kita sejajarkan sama cowokan ini ya ini tadi kita betel maksudnya kita pahas untuk bagian akarnya supaya bisa dibuka ini sudah rusak sudah bulat bagian sini ya oke ini kita setel untuk bagian depan ya atau bawah 12 nya kita masukkan sekitar dua kali kita sesuaikan sama asapnya jangan terlalu banyak kalau terlalu banyak untuk tenaga juga berkurang waktu ya oke ini kita kencangi waktu ya untuk bagian depan untuk bawah 12 nya ya kita akan seperti ini baru kita pasang untuk tutupnya bagian depan untuk bawah 12 nya ya jadi sisanya ini sekitar 6-12 yang depannya ini jadi seumpamanya disini ada tutupnya kita bisa setel ini ya buat barengnya ini kau standarnya 10-100 seperti itu nah seperti ini Oke ini kita pasang Untuk bagian tutup yang atas Ini kita kasih lem Kalau oli dia tidak keluar Masalahnya untuk ring disini Dia sudah mati Jadi ini bekasnya olinya keluar Oke ini kita lem dulu Setelah itu nanti kita pasang Untuk tutupnya baru kita hidupi Untuk mobilnya Mas pria ini untuk mobil sudah kita hidupi Jadi untuk tutup atasnya ini kita lem Supaya oli dia tidak keluar Masalahnya untuk ringnya dia sudah mati Seperti itu jadi untuk penyebab mobil ini Yang tenaganya kurang maksimal Salah satunya penyebabnya untuk bagian setelan Yang di belakang ya Bawah 10 nya dia terlalu maju Seperti itu jadi ini kita ratakan sama dini Gospom sama berpakut turbo ini kita kurangi Untuk begasnya biar lebih ringan ya Dengan tujuan RPM di atas 15-2000 untuk berpakut bubur dia main Ini untuk bawah 12 ya Ini kita tambah 1-2 kali putaran ya Kita sesuaikan sama asapnya Seperti itu jangan terlalu banyak Kalau terlalu banyak untuk Bebel juga akan boros Masuk ya Seperti itu Oke Semoga benar-benar Untuk orang semuanya Jika ada keuangan lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!